Oke, hi guys. Kita ulang lagi ya. Oke, tadi saya beruntung Pak Teddy ngomong duluan, beliau udah kasih gambaran dan kelihatan active intelligence-nya tercampur sama IOT, kelihatan ada IOT-nya sih sebenarnya. Oke, dari saya ini tolong di foto, ilmunya ada di URL yang pertama bentuknya e-learning, jadi Anda bisa belajar sama saya. Beberapa perpustakaan bisa diambil, tapi teman-teman panitia sudah ngopi perpustakaan saya, bisa dikopi. Ntar gimana cara ngopinya ya? Itu kalau nggak salah katanya ada 2 tera. Iya ada 2 tera, jadi ntar kalau pengen ngopi silahkan ada 2 tera. Oke, saya akan coba cepat aja, biar kerasa, saya akan berarti contoh aja ya. Jadi yang namanya artificial, ini versi Ono yang rada gila. Kalau tadi, kalau Pak Teddy dia kan profesor serius banget hidupnya, kalau gue kan senak jidat gue. Jadi versi Ono yang sederhana gini, AI tujuan hidupnya satu jadi dukun buat nebak, kedua buat klasifikasi. Yang ini contoh cuaca, kita bisa lihat hari ini harusnya hujan, besok suhunya kayak gimana. Ini belum kejadian dia sudah bisa nebak, berarti dukun kan. Sekarang kita coba lihat perdukunan yang lain. Ini yang kita lihat di depan hidung kita adalah Google Map. Semua orang tahu Google Map, coba kita lihat ini dulu, traffic. Kelihatan Jakarta macet ya, pertanyaan paling blow on di dunia. Kok Google tahu Jakarta macet? Dari mana tahunya? Ada yang bisa jawab? Coba kasih mic. Cepat, 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 cepat. Waktu cuma ada 15 menit. Nggak ada yang bisa jawab? Ya, tuh, 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 belakang disini, baju merah. Oh, sana. Ini baju merah, sini. Ya, lari, 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 lari. Iya. Bisa membaca dari traking IPS yang memang... Nah, benar. Pinter. Jadi, emang benar. Tapi kebanyakan kalau saya nanya di kampus lain, terutama yang di luar Jawa, jawabannya lebih keren. Google bisa tahu karena Google pakai satelit. Tuh, keren, bo. Google kayak banget. Terus yang kedua, Google pasang sensor di semua jalan di Republik Indonesia. Keren banget. Tapi jawabannya benar yang ini. Handphone Anda lapor ke Google ya. Semoga ikhlas. Handphonenya ngelapor ke Google posisi kita di mana. Akibatnya kayak gini nih. Yang ini, ini IOT ya. Handphone lapor ke Google namanya Internet of Things sebenarnya. Nah, misalnya ini yang punya saya ya. Kita bisa ketahuan sama Google kemana aja. Ke kota mana aja kelihatan nih sebenarnya. Ini. Ini saya sudah kemana aja kelihatan sama Google. Termasuk saya sudah pernah berenang sama hiu di tengah laut gitu kelihatan. Bohong banget sih. Semoga ikhlas. Anda semua di track sama Google. Sejak kapan di trackingnya? Sejak tahun... 2009 sampai 2019. 10 tahun di tracking ya. Coba kita lihat hari ini kemana aja. Hari ini tanggal berapa sih? 13 bener? 13 bener. Nah, 13 ini perjalanan saya dari rumah sampai ke Al-Azhar. Di track. Beres ya? Semoga ikhlas. Beres? Tapi ini urusan dukunnya belum kelihatan. Coba kita lihat dukun Google. Oke, ini versi dukunnya Google ya. Jadi ini ketahuan macet di mana segala macam karena handphone kita lapor. Oke, sekarang kita lihat. Bagaimana caranya dari Jakarta ke Bandung misalnya. Saya Bandung. Saya cari arah ke arah Bandung dari Jakarta. Oke. Langsung Google menyarankan lewat tol. Terus lewat sini-sini-sini-sini-sini sampai Bandung. Beres ya? Pertanyaannya. Kenapa dia sarankan lewat tol? Kenapa enggak lewat Bogor, lewat Cianjur, pada larang ke Bandung? Lebih cepat ya? Oke. Itu mah normal. Biasa aja. Sekarang kita lihat bagaimana dukun Google bekerja. Oke. Ini perhatiin di sebelah kiri. Ada tulisan leave now. Berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang, ya dia tahu kondisi sekarang. Dan dia tahu macetnya di mana aja. Karena handphone Anda lapor ke Google. Dan ketahuan macetnya di mana aja. Oke. Sekarang kita lihat perdukunan. Kita ganti ya. Di part at. Ini masih jamnya sekarang. Tanggalnya masih sekarang. Oke. Coba kalau kita lihat. Tolong dilihat. Tolong dilihat baik-baik ininya ya. Lokasi macetnya ini. Lokasi macetnya tolong dilihat baik-baik ya. Ini kan Wednesday November 13. Saya ubah ke besok. Tolong lihat macetnya. Berubah enggak macetnya? Berubah ya. Ini kondisi besok nih. Coba kita lihat lusa. Berubah enggak macetnya? Berubah ya. Lusa itu hari Friday. Kita lihat hari Sabtu. Berubah ya. Paling enak kalau jalan-jalan keluar kota hari Minggu. Nih. Langsung biru semua. Gitu ya. Pertanyaannya. Kok tahu? Kok Google tahu? Dukun loh ini. Dukun loh ya. Karena masih besok. Masih. Masih lusa. Tapi dia sudah tahu. Macetnya dimana aja. Pertanyaannya. Kok tahu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Adik-adik mungkin yang baju kagam. Jadi kalau gitu bisa ngembang. Benong-benong bisa nyampe bajunya belah-belah. Ada yang berubah? Oh ada. Nih. Depan, 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 depan. Mikrofon lari ke depan. Kedepan, ke depan, ke depan, ke depan. Kedepan, depan. Kedepan, depan. Ya siap. Ini hadiahnya habis bentar lagi. Apa mas? Hadiahnya habis. Ya kenapa mas? Ini depan hadiah pak. Ya. Selama 10 tahun ya dicatat. Tiap hari apa, jam berapa, macetnya dimana. Udah gitu dia nebak. Kira-kira kalau besok hari ini. Kan dia 10 tahun ada data nih. Selama 10 tahun. Sekarang hari apanya rebuk ya. Tiap hari kemis selama 10 tahun kayak gimana. Terus dia bisa nebak ya. Ya betul. Sekarang saya kasih. Tadi Pak Teddy udah ngasih lihat teknik nebak ya. Pak Teddy ngasih lihat teknik nebak ya. Yang pakai 5, 8, itu A. Terus apalagi satu lagi gue lupa. 4, 7, B. Itu teknik nebak loh itu. Sekarang saya kasih lihat teknik nebak yang paling blowon di dunia. Kalau Pak Teddy teknik nebaknya lebih susah dia mah. Profesor, susah. Sekarang teknik nebak versi tolo. Kalau ono versinya blowon-blowon lah. Jangan khawatir. Sorry, salah. Teknik nebak ya. Sekarang saya pakai. Jangan khawatir. Kalau ada nanti belajar artificial intelligence. Isinya persamaan seperti ini. A, X, plus B, sama dengan Y. Anak SMA udah diajarin belum? Udah. SMA udah diajar kan? Jadi lu kagak perlu kuliah. Bisa ngerti AI sebetulnya. Udah sih ya. Sekarang saya akan. Tadi Pak Teddy ngasih training kan? 5 tambah 5 sama 8 A. Itu training itu. 5, 8, A. Terus 4. 4. Bukan kayaknya dia bukan. 7, 4 ya? 7, 4, B. Itu training itu. Sekarang saya kasih training dulu ya. 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. X-nya 2. Y-nya 8. X-nya 3. Y-nya 9. Ini training ya. Oke. Kita kasih training. Pertanyaannya. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. A-nya berapa? B-nya berapa? Cepat, 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 cepat. A berapa? B berapa? Gambang. A berapa? A? Jangan sampai kalah sama anaknya saya, Pak. Lu keterlaluan. SMA? SMA berapa ini? A berapa, B berapa? A-nya berapa? La ilaha ilolo, gampang banget. Berapa, berapa, berapa? A-nya 1. B-nya? B-nya 6. Pintar. A-nya 1, B 6 ya? Oke. Jadi, kalau nanti belajar AI, ini namanya training. A dan B namanya model. Oke. A, B itu model. Waktu kita training, kita cari model. A, B-nya berapa? Sekarang, saya akan melakukan proses perdukunan. Ini perdukunan AI. Perdukunannya cuma gini doang. Kalau X-nya saya masukin 8. Y-nya berapa? 14 ya? Eh, salah. Berapa? 15. Hah? Berapa sih? 8 tambah 6 berapa sih? 14. Sorry, kalkulator gue rusak. Coba saya masukin lagi ya. Saya masukin 5. Y-nya berapa? 5 tambah 6 berapa sih? 13. Oh, 11. Sorry. Kalkulator rusak. Beres ya? Jadi, yang ini namanya dukun. Kalau bahasa AI-nya prediction. Atau bahasa statistik forecast-nya apa segala macam. Tapi kalau bahasanya ono, dukun. Beres ya? Ngerti kan? Jadi, tujuan hidup AI buat dukun. Coba kita lihat lagi yang lain. Yang keren dari AI, X itu tidak harus angka ya. Y tidak harus angka. X suka-suka kita. Boleh kalimat kek. Boleh gambar kek. Boleh apa dimasukin. Suka-suka lu. Itu yang keren. Jadi, pelajaran SMA selama ini X itu angka. Y itu angka. Kalau udah masuk AI, X itu boleh kata-kata. Y boleh suka-suka. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya, X saya masukin. Sakit. Y-nya 0. Sehat. Y-nya 1. Terus saya masukin. Gila. Y-nya 0. Suka-suka gue kan masukin apa aja. Gue yang pegang keyboard. Lo ribut pada. Oke, sekarang saya. Ini training nih ya. Ini namanya training ya. Ini training ya. Ini training ya. Sekarang saya akan kasih. Saya akan nebak nih. Misalnya. Saya masukin. Bagus. Y-nya berapa? Y-nya berapa kalau saya masukin bagus? 0 apa 1. Yang bener lo. Sakit 0. Sehat 1. Gila 0. Bagus berapa ya? Hah? 1. Eh 2 lagi salah. 1. Beres ya. A-nya berapa? B-nya berapa? Gakak tahu. Gak mau tahu juga sih sebenarnya. Yang penting dia tahu A-B-nya kan? Tapi dia bisa nebak. Ini A-I ini. Nanti kalau A-I kita masukin gambar. Suka-suka gue. Masukin jebret-jebret. Jebret-jebret. Beres ya? Kebayang ya? Ini versi A-I yang sederhana. Kira-kira kayak gitu. Beres? Saya punya waktu berapa detik lagi? 1 menit lagi. Stres gue. Sampai sini dulu ya. Beres ya? Sekarang kita akan melakukan programming AI. Kalau Pak Teddy gak berani dia ngajarin programming. Gue berani ngajarin programming. Teknik programming AI. Jangan khawatir. Tadi ini anak-anak ini belajar blog programming. Jadi gue demen banget. Jadi teknik programmingnya kayak tadi sebenarnya. Maka blog programming. Nanti cari software-nya namanya Orange. Orange. Orange ya? Bukan Orange yang ini. Jangan khawatir. Yang ini gak bisa pakai programming. Yang ini enaknya buat dimakan doang. Jadi ntar cari keywordnya Orange. Tambahin Orange Data Mining. Orange Data Mining bentuknya seperti ini. Free, gratis. Programmingnya kalau dilihat, lihat ini programmingnya. Tolol banget ini pakai gambar ya. Proyek pakai gambar banget. Ini free, gratis. Bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux, bisa jalan di Mac OS dan sebagainya. Saya udah jalanin nih. Ini sistem operasi. Ini sistem operasi. Eh, sorry. Eh, gak mau. Coba. Oke. Orange. Canvas. Jadi kalau jalanin makanya namanya Orange Canvas. Enter. Jadi kalau kita lihat AI isinya sih ini. Apa sih namanya? Statistik banget dalamnya. Jadi ngitung. Nanti kita lihat kalau kayak gini hasilnya apa. Kayak gini hasilnya apa. Kalau mau belajar pertama kali Orange, klik yang ini. Example. Nanti kita bisa belajar di masing-masing example ini. Oke. Cuma saya akan langsung loncat aja. Biar kerasa manfaatnya langsung ya. Oke. Yang saya akan kerjakan dahsyat banget. Saya akan menganalisa kebijakannya Bapak Presiden Jokowi. Hasil pekerjaan. Gak boleh ngomong gue. Oke. Pas ngomong Jokowi langsung mati mic-nya ya. Udah nyala lagi mic-nya nyala lagi. Kepencet sama jari saya. Ternyata tadi Jokowi perintahkan tolong. Eh, mati lagi gue. Baterai nasoak. Baterai soak. Ya. Jadi saya akan menganalisa kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Oke. Keren ya? Keren. Jadi ingat AI itu kira-kira statistik udah gitu kita buat ngeramal sih sebenernya. Tapi kalau yang ini akan saya pakai buat baca kebijakan. Tapi sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat dulu lah kemampuan makhluk ini. Oke. Di sebelah kiri ini fasilitas yang ada yang bisa dipakai di Orange. Buat nge-load data segala macem ini fasilitasnya sudah disiapin. Tinggal pakai aja. Saya tutup lagi. Eh, sorry. Di sini ada buat visualisasi. Buat menampilkan grafik-grafik segala macem. Tadi yang Pak Teddy kasih lihat gambar Gojek yang warna merah tadi. Itu namanya visualisasi. Bisa dilihat. Di sini fasilitasnya disiapin sama dia. Terus di sini ada model. Oke. Ini kalau dilihat Pak Teddy dia tadi pakai NKNN. Di sini ada KNN-nya ada. Oke. Ada KNN, ada CNN, ada Naive Bias apa segala macem. Disiapin semua. Kemudian buat evaluasi masing-masing model. Fasilitasnya juga disiapin. Terus buat analisa gambar, image analysis disiapin. Buat nganalisa time series disiapin. Jadi fasilitasnya banyak banget. Cuman yang akan saya coba kasih lihat ke Anda-Anda supaya kelihatan keren dan mengagumkan. Saya nggak pakai yang horror-horror tadi. Saya pakainya text mining. Ini ada textable sama text mining. Karena kita akan menganalisa laporan pekerjaannya Bapak Presiden Jokowi. Oke. Ini ada textable. Satu lagi text mining. Yang akan saya pakai sekarang. Oke. Kira-kira gini. Anda masuk ke Google. Google. Oke. Masukin kata kucinya Bapak Nas. Enter. Mana websitenya Bapak Nas teh? Ini Bapak Nas. Di Bapak Nas kita bisa download laporan-laporan dari Menteri Presiden segala macem. Berhubung Ono ini tukang koding, anak teknik, suruh baca laporan seperti itu muntah. Jangan khawatir. Kalau Anda jadi anak teknik, kemungkinan besar Anda akan muntah baca laporan-laporan seperti itu. Dan Ono juga muntah pas baca. Cuma, Cuma, Kadang-kadang saya kan diundang nih, kemarin diundang sama LKPP. Wah pokoknya ada lembaga undang. Sebelum Ono ngomong, Jokowi ngomong. Ini dulu gitu Anies Baswedan ngomong. Jadi biar si Ono kelihatannya agak berpendidikan, kepaksa. Ono harus baca kayak gituan kan. Nah, kepaksa-baksa. Terus udah gitu, biar kelihatan bisa ngomong. Sekarang saya kasih lihat teknik bacanya. Oke. Ini saya masuk ke sini. Oke. Ini laporan-laporan udah saya ambilin. Jangan khawatir. Python. Read. PDF sama data. Oke. Clear layar. Clear. LS. Ini kelihatan. Eh kelihatan gak sih? Clear aja lah. Biar warnanya hitam. Ini kelihatan ada file-file PDF. File ini saya colong dari, gak nyolong sih. Download klik kanan bukan nyolong ya. Ini saya ambil dari Bapenas. Bapenas lokasinya ada di mana? Ada di Ponogoro. Eh udah pindah belum sih? Ya pokoknya di Sonola ya. Menteng lah. Ponogoro. Saya ambil laporan-laporannya Jokowi. Liatin kata-katanya nih. RPJP 2005-2025. RPJP apa? Gak tahu saya. RPJP apa sih? Gak tahu juga ya. Tahu? Rencana apa? Nah itu. Yang saya juga gak tahu. Kalau Pak Teddy dia apa? RPJP apa? Ya keren. Ya pokoknya itu maksudnya. Beres ya? Kalau nanya ke gue apa? Gak tahu. Terus disini ada perpres. Peraturan pres. Nomor 72 RKP. RKP rencana gak tahu apa. Tahun 2019. Pokoknya serem-serem semua. Jadi tekniknya gimana? Ini dibaca. Diambil. Masuk ke sini. Masuk ke... Mana sih gue? Read PDF. Data PDF. Jadi ini dibaca aja. Terus caranya select all. Pokoknya select all. Di select all gitu. Di select all. Udah gitu. Diambil text-nya. Karena nanti software-nya akan ambil text-nya aja. Nih ya. Udah. Ini gak usah. Pokoknya ceritanya percaya aja lu lah. Percaya aja saya udah select all. Hasilnya kayak gini lah. More. Out. Dot. E. Dot. TXT. Nih. Nih text-textnya udah saya ambilin nih. Udah saya colong nih text tadi ya. Karena dia bacanya text biasa. Kalau filenya PDF gak bisa dibaca sama dia. File biasa. Nah sekarang saya akan melakukan analisa. Cara analisanya blow on banget nih. Ini teknik programming AI. Yang paling blow on di dunia. Klik disini. Kan itu text file ya. Nah udah masuknya jadi ada 2 biji. Satu biji aja. Satu. Ini kalau saya klik disini kelihatan. File mana yang mau dibaca. Beres ya. Dia bisa baca. Satu file ini jadi satu segmen. Ada 33 juta karakter dalamnya. Tapi satu segmen. Saya akan bagi segmennya jadi. Masing-masing. Satu segmen panjang. Saya bagi jadi huruf. Caranya cuma ini doang. Ini segmen dirubah jadi kata. Sorry bukan huruf kata. Jadi gini udah. Oke. Kalau kita lihat disini. Segmen into words. Jadi kata-kata. Oke. Programmingnya gimana? Kalau tadi Anda programming kan pakai klik drag gitu ya. Jadi kayak Lego kan. Kalau ini programmingnya cuma gini doang nih. Klik. Programming. Terus saya. Terus ya. Sudah? Nggak keren banget ya pokoknya udah tahu. Terus saya klik ini. Saya pengennya bikin word cloud. Saya dua. Word cloud adalah kata-kata yang sering keluar. Sering muncul. Jadi dia bikin statistik. Dia ngitung. Kata Jokowi ada berapa. Kata Indonesia ada berapa. Kata Jakarta ada berapa. Kata pembangunan ada berapa. Segala macam. Nanti semakin sering itu kata itu muncul. Hurufnya digedein. Kalau jarang muncul. Hurufnya dikecilin. Jadi kalau kata-kata yang besar. Berarti sering muncul. Beres ya. Itu namanya word cloud. Yang jadi masalah. Word cloud ini. Oke. Inputnya corpus. Inputnya corpus. Yang disini. Outputnya segmented data. Jadi kita harus konversi segmented data jadi corpus. Caranya gimana konversi. Saya siapin. Fase tes buat konversinya. Klik yang ini. Terus ke bawah dikit. Ini interchase ini buat konversi. Oke. Terus ke bawah. Yes. Kalau beri seter itu ada. Oh Asan. Ini dikit aja. Dikit aja. Sorry. Asan minta maaf dikit. Dikit aja. Ini saya sambungin. Klik. Beres. Oke. Ini klik lagi. Beres. Kita lihat hasilnya. Jadi selesai. Kita break dulu. Asan. Ngaguk soalnya ini. Nah kedengeran. Asannya kuping gue kali ya? Hah? Sudah belum? Asannya sudah belum? Ini kuping gue. Ntar gajian saya beli korek kuping. Nggak denger soalnya ini. Barat. Oh sayu-sayu banget. Asannya. Ntar gajian saya beli korek kuping. Ntar gajian saya beli korek kuping. Ntar gajian saya beli korek. Nah kedengeran. Ntar gajian saya beli korek kuping. Ntar gajian. Ntar gajian saya beli korek kuping. Terima kasih. 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 macam ini jumlah yang dijual misalnya kita punya produk ini tidak harus produk bisa apa aja sih sebenarnya tapi kita punya macam-macam program nanti ada waktunya segala macam terus kita bisa kita pengen nebak kira-kira nanti yang ini kejualnya kayak gimana dan antar produk itu saling berhubungan oke ini biasanya kalau di ekonomi misalnya ada harga apa sih US dollar terlalu rupiah terus ada jumlah suku bunga nanti ada jumlah transaksi yang terjadi seperti apa dan ini sering berhubungan satu sama lain nanti kita pengen ngedebak depannya kayak gimana programnya cuman kayak gini doang nih kagak enak ngeliatnya Atsuh eh lari kemana tuh program ya ilahi lolo ini dia ini programnya kayak gini saya sambung-sambungin kayak gini ya ini proses modelingnya cari AB nya tadi di sini cari AB nya terus ini dia training dulu ini proses training yang di atas yang ini ini proses prediknya ini hasilnya kira-kira kayak gini ini yang solid adalah yang data benernya terus yang titik-titik-titik itu hasil tebakannya tebakannya biasanya lebih konservatif daripada data benernya kita bisa lihat untuk masing-masing ini saling hubungannya kayak gimana kira-kira kayak gitulah jadi dibuat tebakan Oke ini beres dulu urusan AI saya pengen ngasih lihat sedikit teknik programming untuk IOT internet of things jadi gimana caranya kita bisa eh apa kita bisa program sensor supaya ngirim data ke internet gitu ya barangnya ada di depan sini nih anda-anda susah ngeliatnya saya kasih tulis ketik aja disini saya kebetulan pakai Android Arduino Arduino Oke ini makhluknya barangnya kalau mau ngeliat kayak gini nih ini dia makhluknya kayak ada di depan kayak gini ya ini makhluknya tuh barangnya oh harganya mau tahu harganya bisa dibeli di Bukalapak aja ya gua kagak enak ngomongnya Bukalapak Bukalapak Oke harganya mahal banget sangat mahal sekali tulis aja ar duwi ar salah-salah nulis gue ar dui no Oke harganya sangat mahal sekali ini Mbak Lok ini harganya sekitar sekitar 48 ribu bentar-bentar yang ini yang agak mahal 55 ribu lah 54 ribu harganya ya, mahal banget lumayan kalau buat jajan kan ya 54 ribu kan lumayan, mahal buat anak SMA mahal oke, nah sekarang saya akan programming programming Arduino ini hasil akhirnya nih hasil akhirnya nih kayak gini, saya kasih lihat ini sinyalnya ini nih, ini ada potensio posisi ada disini, sekarang saya taruh di tengah ya potensionya, tengah, tolong lihat sinyalnya berubah ya, naik ya sinyal naik kan saya naikin lagi ke paling ujung naik ya, bukan sula, bukan sihir ya saya turunin lagi ke tengah turun ya turunin paling nol lagi, turun jadi saya gerakin makhluk ini keluar, ini kalau mau tau ini servernya ada di Taiwan keren boh keren, teknik programmingnya gimana saya kasih lihat program yang saya pakai programmingnya ini karena waktunya singkat, saya langsung loncat aja programmingnya yang ini nih ini programmingnya seperti yang anda kerjain tadi pagi persis gila lah programnya kebelak banget deh, programming kayak gini doang keren gak? kalau mau yang bahasa C yang sebelah kanan ini C kalau yang mau bahasa apa, blog yang kayak gini aja saya kasih contoh programming ya programming blow on aja nah saya masuk sini new program kosong saya kasih coba gitu doang add oke kosong misalnya sensor yang saya ambil misalnya read water level sensor udah ambil terus saya akan kirim datanya itu ke internet cuman gini aja webhooks coba sorry salah salah pencet eh salah data sorry yang ini data yang bener saya ambil jadi kalau mau kirim data cuman gini doang usah banget sih klik oke ini ruf ini kecil ini cuman gini doang klik eh ini dibuang dulu sorry eh eh gak mau kebuang eh gak mau kebuang bego ya lari kemana dia ya gak tau ada dimana dia makhluknya hilang ya kira-kira programnya kayak yang tadi pagi dikerjain dah nih coba ulang lagi ya mudah-mudahan berhasil nih ini harusnya dibuang dulu nih kagak mau dibuang yaudah saya timpa langsung aja ya nah udah gitu doang udah ya programnya gitu jadi water sensor dibaca kirim ke internet cuman gini doang udah jadi selesai udah udah ya cuman waktu singat banget gak bisa saya terusin jangan lupa kalau ada apa-apa eh ini mah yang gila tadi ya yang gak gila mana sih oke sebelum lupa saya keluar dulu eh sorry kebiasaan nih tolong di foto screen catcher jadi tolong kalau silahkan email saya ini email saya twitter saya terus ikut e-learning saya belum saya belum kasih lihat e-learningnya ada disini nih sebenarnya ini kuliahnya bisa dilihat disini anda bisa ikut kuliah disini gitu mudah-mudahan bisa bermanfaat biarai topik wajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh tapi sesinya belum selesai pak apanya oh iya siap siap selamat menikmati selamat menikmati